Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Rafika Gustina Gemma Wahyu Nur Hakiki Sani Atul Usmi dan semuanya Welcome to second session sesi kedua Di meeting ketiga mata kuliah PKBB IT Pengembangan kreativitas bahasa berbasis IT Kita lanjutkan pemajarannya Time is ticking Kita masuk ke sini lagi sekarang While I am at meeting your friends Who are joining this online classroom So I'd like to start with this readings The first one is assessment is the weak link in e-learning system Okay I would like us to read this Kita baca sama-sama Tapi kita gantian I start with the sentence Nanti setelah kalimat ini Silahkan sambung siapa aja Next Ketika saya bilang next Langsung silahkan dilanjutkan dengan yang berikutnya Per satu kalimat Jadi I'm not going to call your name one by one Nanti akan muncul namanya secara online Alright, so we will read this together Let me start first by reading this Assessment is the weak link in e-learning system Okay, lanjutkan E-learning designers Have relied predominantly on tools That are directed on the construction of test items Good, next The disadvantage of such a type item Is that they tend to focus on On the measurement of Low level retention of isolate Isolate facts Rather than on the application of knowledge To solve your substructure problem By Baker and Mayer 1999 Reviews 2000 Okay, next Appropriate performance assessment Turns out to be difficult to develop Next As a consequence Assessment is often a process of gathering data A returning result Is then of a process of providing opportunities for learning Okay, good And then next Literature on assessment in a learning focus Mainly on tools that are item-based And all tools that are directed at test-based assessment Uh-huh, then Next Okay, silakan Lanjutkan Zeng et al 2001 For example Review 10 web-based assessment tool That were all based on item-based assessment Okay, good Next One well-known application Of this item-based tool In a learning Is computerized Adaptive Testing CIT Good Next The computer Consonusly Re-evaluate the ability Of the student Resulting in a test That is That is Tolerate To each individual student Good Okay And then Next Next This One turning Is achieved By statistically Tellering The test To the achievement Level Of each Student While avoiding questions Which are either very easy Or very difficult Her Student While avoiding 1992 Okay Alright Kalimat terakhir ini Tidak 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 Ya Okay So I'd like to Come over To the first one Jadi Konsep dari Performance Assessment Ini Ini dimaksud Dalam Proses E-learning Yang terintegrasi Seringkali Guru Dosen Para pendidikan Sekarang lagi Mensosialisasi Konsep dari E-learning E-learning Tapi Apa itu E-learning Dan bagaimana Cara Proses Penilaian Atau assessment Terhadap Kinerja Siswa Atau mahasiswa Dalam E-learning Di sini Dominic Dan Rob Martens Di Tutup Tulisannya Performance Assessment In Integrated E-learning Yang bisa Kita lihat Di buku Yang berjudul Integrated E-learning Implications For Pedagogy Technology And Organization Jadi Ini E-learning Yang terintegrasi Terintegrasi Ini maksudnya Beberapa elemen Dan beberapa Unsur Saling berkaitan Saling berhubungan That's what it means And then We come forward To this one Assessment Is the weak link In e-learning System Jadi Assessment Ini Ujian Tes Penilaian Adalah Kaitan Yang paling Lemah Dalam Sistem E-learning Jadi Para desainer E-learning Ini Lebih Dominan Memanfaatkan Tool Salat-alat Yang Diujikan Dalam Bentuk Konstruksi Dari Tes Items Disadvantage Jadi Kekurangannya Adalah Begini Kalau Dalam E-learning Mungkin Kalian Sendiri Bisa Memaknai Dan Memahami Bahwa Kekurangan Dari Proses E-learning Adalah Terlalu Dominannya Kita Berpedoman Pada Alat Teknologi Sementara Inti Dari Pedagogi Atau Pengajaran Proses Belajar Mengajar Itu Sebenarnya Pada Interaksi Interaction Communication Sementara Penggunaan Bahasa Sendiri Perlu Dikembangkan Lebih Lanjut It's More Than This And Then It says Menurut Becker Dan Mayer Nih Mereka Saja Tahun 1959 Sudah Membahas Tentang Ini Tentang E-learning Kita Baru Tahun-tahun Ini Yang Lagi Dilaunching Terlalu Dihiboh-hebohkan Tentang Penggunaan E-learning Itu Tahun 2021 2020 Itu Juga Karena COVID-19 Sebelumnya E-learning Agak Begitu Kurang Diminati Karena Kultur Kita Adalah Kultur Face-to-face Kultur Bertemu Muka Kalau Tidak Bertemu Muka Itu Kurang Bisa Dipercaya Di budaya Kita Kalau Kalian Keluar Negeri Tidak Kenal Dengan Orang Lain Tidak Masalah Yang Penting Dia Bisa Dihubungi Dan Dikontak Itu bedanya Kultur mereka Dengan Kultur kita Kalau Kultur kita Lebih Mengeribankan Face Wajah Makanya Ada Setor Wajah Pernah Dengar Setor Wajah Kemudian Kita Lihat Berikutnya Adalah Ini Appropriate Performance Assessment Turns out To be Difficult To Develop Jadi Ini Konsepnya Adalah Appropriate Performance Assessment Ini Penilaian Kinerja Penilaian Yang Appropriate Yang Pantas Itu Ternyata Agak Sulit Untuk Dikembangkan Menurut Si Dominic Dengar Sulit Dikembangkan Kenapa Katanya Akibatnya Penilaian Is Often Seringkali Dalam Untuk Proses Mengumpulkan Data Dan Mengembalikan Hasil Result Instead Of A Proses Of Providing Opportunities For Learning Jadi Ketimbang Memberikan Kesempatan Untuk Belajar Jadi Peserta Didik Menurut Mereka Kurang Mendapatkan Kesempatan Untuk Belajar Jadi Berupa Feedback Konsepnya Seperti Itu Dan Lanjut Mereka Juga Mengatakan Literatur Atau Bahan Bacaan Yang Berkaitan Dengan Assessment Atau Penilaian Di E-Learning Lebih Dominan Fokus Kepada Alat Talat Atau Tools Yang Dalam Bentuk Berbasis Kepada Item Dan Kepada Alat Tools That Are Directed Yang Ditujukan Kepada Penilaian Berbasis Test Jadi Berdasarkan Test Item Dan Membentuk Test Aja Jadi Penggunaan Bahasa Secara Live Secara Langsung It's It's Not That Dominant That's What I said Jadi Tidak Terlalu Dominant Itu Kekurangannya E-Learning Sementara Menurut Penulis Ini Si Zhang Dan Tim At All Tahun 2001 20 Tahun Yang Lalu 20 Tahun Yang Lalu For Example Contoh Review 10 Alat Assessment Berbasis Web Jadi Ini Maksudnya Semacam Kalian Buka Situs Makanya Ada Istilah WWW Siapa Yang Tahu Kepanjangan Dari WWW Ayo Triple W Siapa Tahu Kepanjang www.facebook.com 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 Ada yang tahu kah? Belajar IT loh Worldwide Good Betul Benar Rahul Jadi www.worldwide.web Jadi Web Jadi Web Itulah Makanya Gunakan Kata W Web Based Assessment Tools Jadi Alat-alat Pengukuran Keujian Kepotensi Yang Berbasis Web Semacam Kalau Portal Win Berarti Itu Proses Administrasi Berbasis Web Kita Nggak Bisa Ujian Di Portal Nggak Bisa Yang Bisa Itu Hanya Absen Nilai Itu Contoh Dari Berbasis Web Kemudian Kita Lihat Lagi That We're All Based On Item Type Assessment Jadi Penggunaan Situs Web Ternyata Berbasis Item Type Per Item Dan Itu Sangat Complicated Berbasis Item Itu Tahun 2001 Si Zang Menulis One Well Known Application Salah Satu Aplikasi Yang Terkenal Yang Berbasis Item Base Ini Item Satu Dua Tiga Seperti Itu Dalam E-learning Adalah Computerized Adaptive Testing Atau CAT Ada C-A-L-L Atau Call Computer Assisted Language Learning Itu Pembelajaran Bahasa Berbasis Computer Ada Programnya Nah Kalau Ini Kalau Yang Tadi C-A-L Ini Saya Ketik Di Chat Ini Disapp Dinamakan Dengan Call Computer Assisted Language Learning Ini Spellingnya Computer Assisted Language Learning Itu Berupa Pembelajaran Bahasa Yang Dibantu Oleh Computer Sementara Kalau CAT Ini Adalah Computerized Adaptive Testing Ini Maksudnya Testing Atau Pengukuran Berupa Ujian Yang Adaptive Sifatnya Tapi Dikomputerisasi Jadi Komputer Itu Dijadikan Alat Bukan Medium Alat Beda In In CIT Seperti Misalnya Contoh Penggunaan CAT Di Dalam Tes CPNS Online Itu Disebut Dengan CAT Nanti Kalian Entah Seperti Apapun Tes Nanti Tidak Bisa 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 In CIT The Computer Continuously Re-evaluates The Ability Of The Student Jadi Komputer Tersebut Secara Berkelanjutan Meng Evaluasi Kemampuan Siswa Resulting In A Test Berakhir Pada Tes Yang Ditujukan Atau Untuk Mengukur Setiap Siswa Per Individu Itu Gunanya Meskipun Kalian Belajar Satu Kelas Tapi Intinya Pada Akhirnya Kalian Nilainya Individu Sendir Sendiri Cuman Dalam Proses Pembelajaran Dalam Proses Kuliah Tersebut Ada Kompetensi Pedagog Kompetensi Intelektual Dan Juga Kompetensi Sosial Sebagai Calon Sarjana Punya Kecadasan Punya Kemampuan Intelektual Yang Baik Yang Bagus Sesuai Dengan Bidang Ilmunya Kemudian Harus Memiliki Kompetensi Universitas Kalau misalnya Kalian kuliah Bukan misalnya Memang Kalian kuliah Di UIN Imam Bonjol Berarti kan Ada Nilai-nilai Keislaman Yang memang Terpatri Di dalam diri Sarjana Tulisan Tulisan Yang Win Imam Bonjol Plus Ada nilai-nilai Minangkabau Imam Bonjol Namanya Jadi That's Very Unique Kemudian Ini This Fine Tuning Ini Maksudnya Cara Menghidupkannya Itu Fine Tuning Is Achieved By Statist Secara Statistik Diraih Secara Statistik Dengan Tailoring The Test Dengan Merangkai Ujian Tersebut To Disesuaikan Dengan Kemampuan Tiap Siswa Ketika Kalian Nanti Jadi Guru Disuruh Minta Buat Program CIT Maka Yang Harus Dipahami Adalah Sesuaikan Dengan Kompetensi Siswa Kalau Menguji Bahasa Inggris Untuk Anak SD Jangan Berikan Materi Anak SMP Atau Anak Kelas 6 SD Jangan Diberikan Ke Anak Kelas 4 SD They Have Their Own Level Of Kompetensi And Ability You Need To Really Understand That Kind Of Difference And Then While Avoiding Questions Menghindari Pertanyaan Yang Either Very Easy Atau Menghindari Pertanyaan Sifatnya Paling Mudah Or Very Difficult Atau Paling Sulit Ini menurut Tahun 1992 Wow Tahun 1992 Mereka Sudah Membahas Tentang CIT Ini Konsep Dari Assessment Penilaian Itu sebabnya If we Link to Our Class That's why I only Focus on A few Items Sending 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 Assessment Saya Fokus Kepada Beberapa Item Kalau Dulu Ada Penilaian Kepribadian Unsur Penilaian Bertutur Kata Kemudian Ada Penilaian Soft Skill Semenjak Adanya Digital Learning Ini Justru Kalau Soft Skill Itu Hanya Sekian Persen Jadi Penilaian Karena Nggak Nampak Bagaimana Masih Berinteraksi I only See My Laptop Misalnya Melihat Layar Laptop Saya Bagaimana Kalian Di Sana I Don't Know Jadi Komponen Itu Berubah Kepada Komponen Penilaian Berbasis IT Disiplin Tentang Tugas Penggunaan Computer Laptop Bagaimana Mengirim Informasi Membuatnya Karena Ini E-learning That's why Ujungnya Nanti Final Product Berupa Yang Berbasis IT Kita Lanjut Berikutnya Tentang Performance Assessment Penilaian Penampilan Dalam E-learning Ini Khusus Kepada Siswa Atau Maksiswa Should Preferably Be Integrated With Instructional Process To Provide Additional Learning Experiences For Students Ini Maksudnya Should Lebih Sebaiknya Diarahkan Terintegrasi Dengan Proses Instruksional Untuk Yang berkaitan Yang To Provide Untuk Menyedihkan Atau Mengadakan Pengalaman Pengalaman Belajar Tambahan Additional Sama Dengan Supplemental Additional Extra Misalnya Itu Maknanya Sama Tambahan Di luar Yang wajib Itu Dinamakan Dengan Tambahan For Students Untuk Siswa Di tahun 1987 1987 Provide Menyediakan Beberapa Petunjuk Untuk Mendesain Penilaian Pengampilan Penampilan Yang Terintegrasi Dan Yang Bagus Ini Empat Poin Ini Oke Sekarang Kita Lihat Satu Persatu Silahkan Rahul Baca Kelima Yang pertama Yang ini Rahul Rahul Silahkan Yang pertama ini Performance Assessment Yang ini Bullet Yang pertama Define The Purpose Of The Assessment List The Skills And Knowledge You Wish To Have The Student Learn As Result Of Completing Task Oke Good Thank you Rahul The next Yang kedua Yang kedua I'd like to call Siapa ini Yang lagi Wajahnya Terlihat Lisa Iwangka Silahkan Yang kedua Define Performance Assessment Task Design A Performance Task The Require The Student To Demonstrate The Skill And Knowledge Oke Thank you Lisa Ini Requires Bukan Requis Require Require Oke Nah Yang ketiga Coba Hikmatika Madotila Define Performance Criteria Develop Exploration Performance Criteria Which Measure The Attent To Which Students Have Mastered Scale And Knowledge Oke Good Thank you Hikmatika Yang terakhir Silahkan Roviza Penting Untuk Menciptakan Assessment Yang Bagus Jadi Kalau Kalian Nanti Menjadi Guru Pendidik Ataupun Dosen Ini Yang Harus Penting Define The Purpose Of Assessment Define Define Ini Maksudnya Definisi Atau Jelaskan Atau Tepatkan Begitu Tujuan Dari Penilaian Assessment Apa Tujuan Misalnya Diminta Siswa Coba Kalian Bikin Gambar Gambar Tentang Menara Evel Apa Tujuan Penugasan Itu Atau Kepada Mahasiswa Misalnya Saya Suruh Kalian Download Buku Ini Bukunya Ternyata Tebal 700 Alaman Lalu Saya Suruh Tugas Kalian Buat Rangkum Lalu Kalian Cari Berapa Jumlah Kosa Kata Yang Muncul Tentang Globalisasi Ya Stres Lama Sesua 700 Alaman Yang Mau Discan Kota Kata Globalisasi Nah Itu Tidak Efektif Jadi The First Point Ini Maksudnya Tujuan Dari Assessment Kaitannya Dengan Keterampilan Bahasa Bahwa When Students Want To Practice The Language They Need To Know Why They Should Do That Kenapa Mereka Harus Mereka Tugas Itu Jadi Harus Tahu Sedangkan Dalam Beragama Aja Kita Jelaskan Misalnya Kalian Sholat Tujuan Yang Hal Secara Kesehatan Ada Tujuan Kalau Kita Berbuat Buruk Itu Tujuan Sanksi Nanti Dampak Sosial Juga Nah Yang Kedua Define Performance Assessment Task Ini Maksudnya Kita Definisikan Tugas Tugas Assessment Penampilannya Untuk Siswa Atau Mahasiswa Misalnya Saya Minta Kalian Buat Tugas Final Project Berbasis IT Harus Ada Tugas Tugas Apa Yang Memperjakan Desain A Performance Task That Requires Yang Membutuhkan Siswa Siswa Atau Mahasiswa Untuk Menunjukkan Demonstrate Menampilkan Menunjukkan Menampakkan Memperlihatkan Apa Lagi Demonstrate Ini Tidak Harus Demonstrasi Yang Menampakkan Atau Menunjukkan Skill Dan Pengetahuan Mereka Kalau Skill Kalau Di IT Berarti Apa Skillnya Yaitu Berbasis IT Pengetahuan Apa Yang Disampaikan Melalui IT Itu Dia Jadi Dua Itu Sebabnya Kenapa I Design The Final Project Like That Because I Want To See The Skills And Your Knowledge Skills Ini Maksudnya Keterampilan Dalam Menggunakan Aplikasi IT Berbasis Video Audio Atau Dalam Bentuk Gambar Misalnya Meme Meskipun Meme Tapi Ternyata Bagus Dipakai Untuk Anak SD Misalnya SMP Yang Lucu Misalnya Untuk EFEL English For Young Learners Why not Bisa digunakan Dalam Mengajar Bahasa Inggris Kepada Anak-anak Misalnya Bisa Kalian Buat Itu Itu Berbasis IT Why not Nanti Kalian Presentasikan Ini Maksudnya Ini Lomestat Jadi Empat Poin Ini Berdasarkan Tugasnya Apa Tujuannya Why Kenapa Kalian Buat Produk IT Seperti Itu Kenapa Video Itu Why Purpose Kemudian Apa Tugasnya Yang Ketiga Kriterianya Apa Saja Kriterianya Develop Explicit Ini Harus Explicit Explicit Ini Maksudnya Semua Harus Tertulis Seperti Silabus Harus Tertulis Harus Harus Tahu Peserta Didik And Which Measure Yang Mengukur Extent Maksudnya Sampai Dimana Siswa Atau Mahasiswa Telah Menguasai Skill Dan Knowledge Yang Berkaitan Dengan Mata Kuliah Atau Mata Pelajaran Tersebut Jadi Tersermin Cara Siswa Dalam Mengajar Dan Belajar Skill Dan Knowledge Mereka Yang ketiga Kriteria Performance That's why Nanti ketika Kalian Presentasi Dan Menunjukkan Hasil Product IT I will See This Two Skill Kemudian Pengetahuannya Dua Inilah Nanti Yang Nampak Berbasis IT And The Language Creativity Jadi IT IT-nya Dari Sini The Use Of Information Teknologinya Di Sini Dan Language Creativity Dari Sini Knowledge Nah Yang Keempat Terakhir Create Performance Rubrics Ini Dari Poin Saya Sebagai Dosen Nanti Atau Kalian Sebagai Guru Nanti Rubrik Ini Perlu Use One Scoring Systems Or Performance Rubrik For Each Performance Task Gunakan Satu Sistem Score Atau Penilaian Atau Rubrik Kinerja Performance Untuk Setiap Tugas Yang Dikerjakan Jadi Berikan Sistem Scoring Sistem Scoring Ini Ada Dua Ini Saya Ketik Silahkan Rindu Rai Yang Pertama Disebut Analytical Ini Dan Analytical Analytical Dan Analytical Dan Yang Kedua Disebut Holistic Holistic Jadi Analytical Ini Berarti Seperti Yang Kita Terapkan Di Kampus Ada Nilai Kehadiran Ada Nilai UTS Ada Nilai UAS Ada Nilai Quiz Nah Itu Analytical Jadi Ada Beberapa Komponen Itu Yang Maksud Dengan Scoring Sistem Rubrik Analytical Scoring Rubrik Itu Namanya Yang Kedua Holistic Scoring Rubrik Ini Bisa Kalian Lihat Di Misalnya Lomba 17 Agustus Siapa yang Paling cepat Yaudah Dia yang Menang Jadi Cuma Satu Item Tapi Mencakup Semua Komponen Itu Holistic Atau Lomba Lomba Mewarnai Anak-anak TK Misalnya Tidak Ada Bagian-bagian Langsung Kumpulkan Gambar Mana Yang Paling Bagus Menarik Itu Yang Menang Itu Yang Bagus That's Holistic Secara Keseluruhan Ini Yang Harus Dipahami Empat Ini Nanti Ketika Kalian Membuat Produk IT Kemudian Kita Lihat Ini Pertanyaan Berikutnya Berkaitan Dengan Implementing Performance Assessment Integrated E-learning Is it Worth The Effet Cukup Menarik Bahasannya Cuman Kita Coba Bacalah Yang Mau Baca Semuanya Ini Silahkan Anyone Arif Rindu Lagi Rindu Lagi Boleh Yang lain Oke Silahkan Yang Lela Rauda 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 Tadi Udah Belum Udah Yang Belum Ada Lira Fiki Belum Lira Fiki Ega Ega Pemula Mukti Sudah Belum 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 Coba Yang Berdua Ini Ega Sama Adali Adali Rafiki Oke Kita Coba Dengarkan Mereka Nanti Abis mereka Siapa Ini Yang Perempuan Lagi Yang Mawah Sudah Belum 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 Mawah Habis itu Yang Kedua Kita Minta Nur Hakiki Mana Nur Hakiki Sudah Belum Belum Oke Silahkan Kita Baca Sama Oke Satu Dua Tiga Empat Silahkan Kita Baca Jangan Lagi Dulu Silahkan Ada Lira Fiki Suaranya Kecil Implementation Of Performance Assessment In Learning Contents A Number Of Advantages As Well As Factors The Advantages Are Related To The Integration Of Assessment And Instructions The Possibilities For Adequate Feedback The Involvement Of Students And Authentic Authentic Of Performance Assessments Oke Thank you Adali Thank you We would like To call Yang Berikutnya Ega Siap Yang Ega Ya Ya Mister Oke Silahkan Ega Pemula Ini Mana Wajahnya Ini Maaf Off K Mister Jaringan Susah Oh Gitu Nanti Kalau Misalnya Kayak Gini Yang Daripada Bermasalah Nanti Di Profilnya Pakai Foto Gitu Ya Foto Kalau blank Kayak gini Nanti Nggak Nggak Tahu Sayang Mana Ega Oke Silahkan Ega When Looking At When Looking At Its Implementation In E-learning Baker And Mayer 1999 State That Computer Can Have A Three Fold Value In Web Best Performance Assessment First Computer Have The Ability To Record Process Differences It Is Possible To Trace Indicator That Provide Information About Which Thinking Proses Contribute Back To A Particular Performance Oke Thank You Next Yang Ketiga Tadi Siapa Gema Mister Oh Gema Silahkan Second Computer Allow Feature To Make Complex Proses Visible And Online Online Scoring And Feedback Can Be Provide Based Either On Fixed Moment Or On A Student Modal Oke Coba Ini Ulang Lagi Ini Bacanya Apa Yang mana Mister Yang kata Ini Coba Dula Gema Second Bukan Second 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 Kalau Ini Buzet Bukan Buzet Based 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 Dan Based Di Belakang Based Terus Ini Provided Coba Provided Provided Oke Good Provided Oke Yang ini Coba kita Baca lagi Dari awal Habis itu Setelah Gema Tadi Siapa Norah Kiki Coba Norah Kiki Sampai Assessment Ini Coba Kita Baca Lagi Silahkan The Implemation Of Performance Assessment In Learning Contents A Number Of Advantage Advantage As Well As Price Vector Shard Ju 2002 The Advantage Are Related To The Integration Of Assessment And Instruction The Possibilitas For Adequate Feedback The Inflam The Inflam Of Student And Authenticity Of Performance Assessment Thank you Nur Hakiki Kita Sudah Baca Ini Di Sini Konteksnya Dimulai Pertanyaan Dengan Ahmad Rizal Baru Gabung Perform Performance Assessment In Integrated E-Learning Is Worth The Effort Apakah Selaras Dengan Usahanya Katanya Mengimplementasikan Intinya Begini Menurut Church Ini Harus Kalian Tahu Ini Namanya Kutipan Kalau ada Nama Seperti Ini Kutipan Ditulis oleh Church Tahun 2002 Ini Paraphrase Kutipan Tidak Langsung Atau Paraphrase Maksud Ini Intinya Katanya Begini Implementasi Dari Penilaian Performance Performance Maksudnya Dalam Hal Belajar E-Learning Dalam Pembelajaran Digital Contains Mengandung Beberapa Keuntungan Tapi Juga Faktor Resiko Jadi Win-win Condition 50-50 Begitu Tidak Ada Yang Terlalu Bagus Semua Tapi Ada Sisi Minus Tidak Ada Yang Terlalu Minus Semua Ada Sisi Positif Kalau Ini Kita Ada Advantages Katanya Berkaitan Integrasi Dari Penilaian Dan Instruksi Pengajaran Kemungkinan Untuk Adequate Feedback Feedback Tanggapan Kemudian Ketelibatan Siswa Serta Ke Authenticity Atau Keaslian Dari Penilaian Performance Kinerja Siswa Atau Sesu Tapi Kata Baker Mayer Katanya Komputer Memiliki 3-fold Value Nilai 3-fold Misalnya Ada Beberapa Poin Dalam Web-based Performance Assessment Berbasis Web Pertama Katanya Komputer Memiliki Kemampuan Untuk Merekam Proses Differences To Record Yang Terjadi Dalam Proses Pembelajaran Dan Assessment It Is Possible To Trace Indicators Bisa Melacak Kembali Indikator Yang Ada Dalam Pembelajaran Yang Kedua Computer Allow Teachers To Make Complex Proses Membantu Guru Dalam Proses Pembelajaran Yang Kompleks Menjadi Jelas Nah Itu Menurut Dominic Dan Rob Intinya Seperti Itu Assessment Kalau Kemarin Kita Membahas Tentang Dampak Teknologi Terhadap Pelajaran Kalau Sekarang Kita Lihat Dari Segi Penilaian Assessment Apakah Sama Di Sini Kalau Di E-learning Tidak Ada Penilaian Subjektif Jadi Semua Objektif Kalau Kalian Lupa Isi Link Absensi Misalnya Kalian Dianggap Absen Seperti Itu Kalau Yang Manual Nampak Di Kelas Dipanggil Misalnya Rahul Rahul Are you Here Itu Hadir Kalau Online Hadirnya Tidak Seperti Itu Kalian Isi Absensi Link Seperti Atau Tentang Digital Itu Konsepnya Berbasis IT Berarti Kita Sudah Masuk Zona Kedua The Use Of Information Technology Jadi Kalian Batasi Itu Konsep Dari Information Technology Adalah Teknologi Yang Berbasis Fakta Atau Informasi Tapi Yang Digunakan Dalam Hal Kreatifitas Berbahasa That You Need To Really Consider All Right I Will Stop Share Disini Saya Can Stop Share Kita Punya Waktu Satu Menit And And I'm Going To Share To Send You The Absency Ini Undangan Ke Zoom Ini dia Ini Kita Kirim Ini dia Itu Link Absency Yang 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 Ketiga Silahkan Di Isi Okay Do you Have Do you Have Any Question Ada Pertanyaan Ya Ya Kan ada Pasaran Kirim Tugas Simi Cara Kirimnya Bagaimana Misir Cara Kirimnya Pakai Google Drive Google Drive Itu nanti Ada Akunnya Di Google Kalian Upload Kesitu Linknya Kirim Kesain Nanti Kita Diskusikan Itu Di Meeting Berikutnya Tentang Meeting Ketiga Dan Keempat I keep this question we have limited time 1 menit kurang tinggal so thank you for coming Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh link absen di chat link absen di chat silahkan thank you kalau ada pertanyaan silahkan juga terima kasih